Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rizal Mutakin, CEO Moza Indonesia Saya mengucapkan selamat bergabung di keagenan Moza Indonesia Selamat datang di keluarga besar Moza Indonesia Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Moza Indonesia Tentang perusahaan ini, apa produknya, bagaimana sistemnya Ini akan saya jelaskan, company profile dari PT Moza Sinergi Indonesia Untuk wawasan dan pengetahuan bagi agen-agen Moza Indonesia Khususnya yang baru-baru bergabung Supaya lebih mengenal lagi, lebih jauh tentang Moza Indonesia Dan produknya, dan brandnya, dan seterusnya Baik, langsung saja Yang akan dibahas dalam video kali ini Ini ada beberapa ya Tentang visi-visi, sekilas tentang Moza Kemudian profile, tagline, value, logo, brand, keagenan Brand channel, produk, dan perkenalan tim kami Langsung saja Sekilas tentang Moza Indonesia Moza Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan Bergerak dalam bidang fashion busana muslim Bagi laki-laki dan juga perempuan yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat Yang didirikan oleh Dini Fitri dan juga Ade Indrianto pada 1 Februari 2016 Nah, sejak tanggal 14 Februari 2018 Moza resmi menjadi PT Mempunyai badan hukum dan bernama PT Moza Sinergi Indonesia Kemudian Di bawahnya PT Moza itu ada beberapa brand Di antaranya Moza, Dini V, Andi Naila Moza sudah nanti akan saya jelaskan Sub-brand dari PT Moza ini apa saja Nah, dalam sistem penjualannya Moza bekerja sama dengan Para reseller, para agen, para distributor Yang kebetulan mayoritas terdiri dari ibu rumah tangga Kami mempunyai agen, distributor di Indonesia dan juga di beberapa negara Asia Itu mayoritas terdiri dari ibu rumah tangga Alhamdulillah Kini sudah banyak yang bergabung bersama Moza Indonesia Sudah ribuan ibu-ibu rumah tangga Yang memasarkan produk Moza Indonesia Berikhtiar Untuk mencari nafkah Mencari penghasilan tambahan Syariatnya menjualkan produk-produk dari Moza Indonesia Nah, ini dia visi dan misi dari Moza Indonesia Visinya yakni menjadi kiblat busana muslim dunia Dengan memberikan kebahagiaan dan kebanggaan Bagi umat muslim dalam berbusana Dan tentunya menjadi perusahaan yang memberikan banyak manfaat ya Rahmatanil Alamin Ini memberikan banyak manfaat bagi umat, bagi bangsa, bagi agama, dan negara kita Indonesia Kemudian misinya kami menciptakan produk dengan kualitas terbaik Menciptakan desain produk yang kreatif dan inovatif Melayani customer dengan cepat, tepat, mudah, dan ramah Kemudian memenuhi kebutuhan umat muslim dalam berbusana Memberdayakan ibu rumah tangga untuk memiliki penghasilan dan menjadi sahabat hijrah umat muslim dalam berbusana Insyaallah ini visi dan misi kami selanjutnya Nah, ini dia profil dari PT Moza Sinergi Indonesia Ini dia nomor SK Kemenkunhamnya Nomor induk berusahaannya Foundernya Teh Dini dan Mas Ade Indrianto Nanti akan ada video terpisah juga sambutan dari owner Dan menceritakan sejarah singkat berdirinya Moza Indonesia Tadi sudah saya sampaikan tanggal berdirinya, kemudian resmi menjadi PT Ini alamat kami di Bandung, di Jalan Glob Barat 3 nomor 14 Ini email kami dan juga ini nomor telepon kami Selanjutnya, value dalam perusahaan kami Ada tiga yang kami junjung dan kami pertahankan Yakni bertumbuh berkontribusi berkah Apa itu? Kami berharap bertumbuh Perusahaan ini terus bertumbuh Kemudian para mitra juga ikut bertumbuh bersama-sama Para agen, para distributor bertumbuh semakin lebih baik Dari hari ke hari, dari tahun yang lalu Kita berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun Baik itu dari segi produknya Baik itu dari segi pelayanannya Baik itu dari segi sistemnya Dan lain sebagainya Kami berusaha untuk terus bertumbuh Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi Dan terus menjadi lebih baik lagi Yang kedua, berkontribusi Moza ingin memberikan kontribusi yang nyata Bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga Untuk bergabung bersama kami Menjadi mitra Moza Indonesia Memasarkan produk-produk Moza Indonesia Kami berharap dengan banyaknya Orang yang bergabung bersama Moza Indonesia Semakin meningkatkan Indeks ekonomi keluarga Semakin meningkatkan indeks kebahagiaan keluarga Mereka-mereka menjadi punya penghasilan tambahan Walaupun dengan di rumah saja Walaupun di rumah saja Bisa memasarkan produk-produk Moza Indonesia Melalui media sosial Baik itu dengan metode berbayar Maupun gratis Baik itu dengan metode online Maupun offline Intinya kami berkontribusi Ingin berkontribusi Untuk meningkatkan kualitas hidup Setiap keluarga di Indonesia Menjadi lebih sejahtera Yang terakhir Berkah Semua yang kami dapatkan Semua yang kami lakukan Hanyalah untuk mendapatkan keberkahan Dan keridoan dari Allah SWT Kami ingin menjual produk yang halal Kami ingin menggunakan sistem yang halal Akad-akad yang halal Kami ingin semua yang kami lakukan Dalam bisnis Semata-mata hanya untuk mendapatkan keridoan Dan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Tiga value ini Yang kami junjung tinggi di Moza Indonesia Dan kami sebarkan juga ke seluruh mitra kami Untuk sama-sama menjaga value ini Dalam perusahaan ini Dalam Moza Indonesia Next Nah tagline kami Always inspiring Ya kami berharap Moza bisa menginspirasi Bukan hanya Mozanya Bukan hanya produknya Tapi juga orangnya Tapi juga mitranya Semua orang yang terlibat di Moza Indonesia Kami berharap bisa menjadi inspirasi kebaikan Bagi siapapun Dimanapun Kapanpun Agen-agen Kami yang menjual produk Moza Indonesia Di beberapa kota di Indonesia Kami berharap Mereka menjadi inspirasi bagi keluarganya Mereka menjadi inspirasi bagi Rumah tangganya Mereka menjadi inspirasi bagi lingkungannya Produk kami juga kami berharap bisa memberikan inspirasi Umat untuk berbusana Menjadi istiqomah dalam ketaatan Brand kami juga kami berharap bisa menyampaikan nilai-nilai dakwah Bisa memberikan inspirasi kebaikan-kebaikan Yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa Nah, logo kami Moza Indonesia Ini pada filosofinya Pada huruf O Ada gambar menyerupai gestur tangan Terungkup berdoa melambangkan Permohanan Ridho Ilahi Kemudian nyala api yang melambangkan bersinar Dan penuh inspirasi, penuh semangat Apalagi di masa-masa pandemi Seperti ini Harus tetap semangat Untuk mencari rezeki, untuk menjemput rezeki Kemudian warna hitam dan gold Memberikan kesan simple Namun tetap elegan Jadi produk-produk kami Memang simple-simple Simple-simple dan elegan Kemudian font Yang sederhana dan berjarak Mengandung arti long lasting Kami berharap Moza Indonesia bisa Tumbuh lebih lama Bisa berkontribusi lebih lama Long lasting memberikan banyak manfaat bagi umat Ada bentuk hati Love yang menandakan Kami berada dalam kebersamaan Saling support, saling menyayangi Saling mengasihi Saling peduli Seluruh keluarga Moza Indonesia Agen-agen di seluruh Indonesia Adalah keluarga kami Kami saling support Kami saling mendoakan Moza sebagai wadah untuk kami Menggapai kesuksesan bersama Kemudian ada checklist Di huruf A melambangkan Moza ini hasil karya bersama Hasil tim yang solid Dari hulu ke hilir Dari semua pihak yang berada di dalamnya Insya Allah dengan logo ini Moza selalu punya semangat dan harapan baru Moza hadir di dunia bisnis fashion Sebagai inspirasi Para muslim dan muslimah Sebagai ladang dakwah Dan media syiar Dalam segala kebaikan di dalamnya Kalau kata Moza itu sendiri Terinspirasi dari nama kucing Rasulullah Namanya Muezza Ada yang menyebut Moza Muezza Maka kami mengambil nama Moza Ini terinspirasi dari nama kucing Rasulullah Nah ini adalah brand Turunan Dari PT Moza Sinergi Indonesia Ada empat Ada Moza Ada di Nivi Ada Andi Nayla Ada Moza Kalau Moza ini Brand utama Yang paling tua Dari sejak awal berdiri Sudah ada Moza ini produk-produknya Busana muslim Bagi laki-laki maupun perempuan Kemudian ada kerudung Kimar Kemudian aksesoris Kos kaki Aksesoris-aksesoris Yang mendukung Busana Ini di brand Moza Kalau di Nivi Ini lebih ke brand Premiumnya Produk-produk Premium Gamis-gamis Untuk acara-acara Gamis-gamis Yang sedikit lebih mahal Ini produk-produk premium Kemudian Andi Nayla Ini produk anak Kaos-kaos anak Gamis-gamis anak Gamis anak Tunik anak Produk-produk anak Ini Andi Nayla Kemudian yang terakhir Moza Sus ya Ini produk sepatu Semua sepatu Sementara ini masih Sepatu muslimah Sepatu untuk acara Sepatu untuk Bekerja Ini produk Sepatu Kami sediakan Melalui brand Moza Sus Nah ini tim manajemen kami Ibu Dini Fitriah Dan Bapak Andi Indrianto Menjabat sebagai Komisaris PT Moza Sinergi Indonesia Dan saya Harizal Mutakin Sebagai direktur Di perusahaan ini Dan ini ada Rekan-rekan saya Yang juga membantu Di bagian Manager YAL Ada Ibu Ajizah Pak Ahmad Sobirin Kemudian Saya masih merangkap Di manager sales dan marketing Saat ini Kemudian ada juga Manager produksi Bapak Randi Hidayat Dan juga manager desain Pak Andi Hamdani Nah ini tim kami Tim manajemen Yang bekerja Membantu perusahaan PT Moza Sinergi Indonesia Ini tahun 2021 Tim kami Kurang lebih ada Sekitar 30-an Orang Ya Mohon doanya Agar senantiasa diberikan Kesehatan dan keberkahan Next Nah ini tim Produksi Tempat produksi Yang Terdiri dari penjahit Kemudian ada Bagian cutting Bagian QC Ini kami juga Memberdayakan Banyak ibu rumah tangga Untuk Memproduksi Menjahit Produk-produk kami Next Ini kantor kami PT Moza Sinergi Indonesia Di Arca Manik Ya Jangan lupa Barat 3 nomor 14 Arca Manik Kota Bandung Kami Menjual produk Secara online Tidak secara offline Ada pun memang Store kami punya Satu Untuk saat ini Di Mikomall Tapi kami fokus Penjualan kami Di online Jadi kami Tidak memiliki Banyak offline store Kami memberdayakan Agen-agen Atau ibu rumah tangga Sebagai distributor Dan agen Untuk memasarkan produk kami Jadi kantor ini Ya berfungsi untuk Aktivitas Para tim Para karyawan Tidak melayani Penjualan langsung Atau tidak membuka Toko disini ya Di kantor ini Next Nah ini beberapa Produk-produk kami Dari sekian banyak Produk kami Dari mulai Atas Sampai bawah Insya Allah kami ada Dari mulai kerudung Sampai Sepatu Sampai kaos kaki Sampai aksesorisnya Insya Allah kami ada Kaos-kaos anak Ini tadi di Andi Naila Ada sepatu juga Kemudian ada Himar kerudung Foal Gamis anak perempuan Kemudian Koko anak laki-laki Juga ada Nah ini juga Ada mukna Ada masker Ada Buku Ini untuk Planner Muslimah Media sosial kami Next Ada youtube Youtube kami Mose Indonesia Kemudian instagram kami At Mosea.Indonesia Kemudian facebook page kami At Mose Indonesia Official Nah ini Keagenan kami Ada beberapa jenis Keagenan Dari mulai Marketer Reseller Agen Distributor Sampai distributor Platinum Jadi ada 1,2,3,4,5 Jenis Keagenan Di tahun 2021 Ini Dari mulai Yang gratis Sampai yang berbayar Cukup mahal Itu kami sediakan Yang gratis Ada marketer Yang berbayar Paling mahal Ada distributor Platinum Ini disesuaikan dengan Kemampuan Masing-masing Silahkan Bagi yang mau Upgrade Yang mau belajar Mengawali bisnis online Bisa memulai dari marketer Syaratnya Tidak ada biaya Pendaftaran Tinggal daftar aja Di website Agen.mosea.indonesia.com Kalau mau lebih besar Diskonnya Itu ada Reseller 15% Kemudian ada Agen 25% Ada distributor 35% Ada belanja awalnya Yang harus dipenuhi Kemudian ada Target Pembelanjaan Per bulannya Kemudian ada Point Atau reward Dan beberapa Fasilitas tambahan Yang tidak dimiliki Oleh marketer Yang gratis Nah setiap Member resmi Setiap Agen Mosea Indonesia Berhak untuk Mendapatkan Member card Seperti ini Kami bekerja Kami bekerja sama Dengan bank BRI Untuk Mengeluarkan Kartu ini Jadi kartu ini Bukan hanya Sebagai identitas Agen resmi Tapi juga bisa digunakan Sebagai E-money Yang bisa digunakan Untuk Transaksi Toll Kemudian belanja Kemudian belanja Nemaret Atau Alfamart Atau super market Ini bisa digunakan Karena berfungsi Juga sebagai E-money Nah ini Adalah Kegiatan Gathering Atau Milad kami Setiap tahun Di bulan Februari Biasanya Kami mengundang Seluruh agen-agen Kita Dari seluruh Indonesia Untuk datang Ke Bandung Biasanya Di Bandung Acaranya Untuk berkumpul Bersilaturahim Disini juga Kita mengundang Pembicara Pebisnis-pebisnis Nasional Ada sharing Evaluasi Saling memberikan Semangat Motivasi Silaturahim Disini akan Banyak sekali Yang datang Akan banyak sekali Keluarga Baru Dari seluruh Indonesia Bahkan dari Negara Tetangga juga Ada ya Beberapa yang hadir Kalau tidak Dalam kondisi Pandemi Kami biasanya Mengadakan acara-acara Seperti ini Tapi berhubung Pandemi Seperti ini Acaranya Kami batasi Untuk Mengikuti protokol Kesehatan Nah ini Reward-reward Yang kami berikan Jadi Agen-agen Distributor Itu berhak Mendapatkan reward Ada yang Mendapatkan motor Ada yang Mendapatkan laptop Ada yang Umroh Macem-macem Ada logam mulia Banyak reward-reward Menarik Yang bisa didapatkan Dari hasil Jualan produk Mose Indonesia Jadi Keuntungannya Dapat Reward-nya Juga dapat Jangan ragu Untuk menjadi Agen Mose Indonesia Nah ini Beberapa Testimoni Agen kami Yang Sudah Merasakan Bagaimana Menjadi Distributor Mose Bagaimana Menjadi Agen Mose Karena Insya Allah Produk Yang kami Sediakan Itu mudah Dijualnya Marketnya Besar Busana Muslim Itu Marketnya Besar Banyak Orang Muslim Di Indonesia Banyak Yang butuh Busana Muslim Banyak Yang butuh Kerudung Banyak Yang butuh Gamis Dress Jadi Tidak Sulit Menjualnya Dan Alhamdulillah Mereka-mereka Ini yang sudah Bergabung Bersama kami Merasakan Peningkatan Penjualan Setiap Tahunnya Dan Mendapatkan Banyak Keuntungan Selain Reboot Tadi Nah Alhamdulillah Produk kami Sudah Banyak Terjual Sejak Launching 2016 Sampai Sekarang 2021 Banyak Sekali Produk-produk Kami Yang sudah Terjual Banyak Sekali Muslimah Dan Muslim Yang sudah Membeli Dan Memiliki Produk-produk Mauza Indonesia Jadi Jangan Khawatir Kalau Mauza Ini Perusahaan Abal-abal Kami Perusahaan Yang legal Dan kami Membuat Produk Juga Tidak Asal-asalan Kami Membuat Produk Dengan Serius Dengan Kualitas Terbaik Nah Ini Foto-foto Paketan Kami Alhamdulillah Izin Allah Banyak Orderan Banyak Paketan Respon Dari Masyarakat Muslim Juga Cukup Bagus Terhadap Brand Kami Terhadap Produk Kami Sehingga Banyak Orang Yang Meng-order Yang Yang berminat Untuk Memiliki Produk Produk Mose Indonesia Jadi Jadi Agen Mose Indonesia Jangan Khawatir Susah Jualannya Insya Allah Gampang Jualannya Belum Lagi Nanti Kita Juga Akan Bantu Kita Akan Sedihkan Marketing Tools Kita Akan Support Sistemnya Dan Lain Sebagainya Dan Brand Kami Sudah Pernah Diliput Oleh Beberapa Media Ini Saya Tampilkan Hanya Beberapa Saja Ada Pikiran Rakyat Tribun Jabar Da Kompas Ini Membuktikan Bahwa Brand kami Bukan Brand Abal Abal Atau Brand Asal Memang Credible Mose Sebuah Brand Yang Memang Diakui Oleh Media Diakui Oleh Nasional Diakui Keberadaannya Kami Juga Sempat Tampil Di Beberapa Ajang Fashion Show Baik Secara Nasional Maupun Regional Memasarkan Produk Produk Kami Dan Insya Allah Moza Indonesia Adalah Perusahaan Yang Sangat Layak Untuk Dijadikan Mitra Untuk Berikhtiar Menjalankan Bisnis Online Ya Itu dia Perkenalan Atau Company Profile Dari PT Moza Sinergi Indonesia Selamat Bergabung Selamat Bergabung Di Keagenan Moza Indonesia Untuk Seluruh Yang Menonton Video ini Agen-agen Moza Indonesia Semangat Berikhtiar Selamat Bergabung Di Keluarga Besar Moza Indonesia Saya Mendoakan Semoga Dengan Wasilah Bergabungnya Di Keagenan Moza Indonesia Menjadi Jalan Atau Keran Rizki Baru Rizki Tambahan Bagi Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Berkah Sama-sama Kita Bertumbuh Sama-sama Kita Berkontribusi Dan Sama-sama Kita Mencari Keberkahan Bersama-sama Terima kasih Sekian Untuk Video kali ini Mohon Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh